Intro 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 Gua Tirafi, kali ini gua mau nanya dulu Apakah kalian cinta rupiah? Tau ga sih ternyata kita butuh waktu lama sebelum kita menggunakan mata uang rupiah Gua bakal jelasin kenapa sih kita harus cinta rupiah Intro Jadi sekarang gua lagi ada bank Indonesia Gua lagi ingin ngeliatin sejarah rupiah tuh kayak gimana sih Intro Jadi ini loh tempat transaksi bank Indonesia waktu jaman dulu Ternyata tempatnya bener-bener masih terjaga loh Gua ga nyangka sudah bertahun-tahun padahal Intro Disini dijelaskan kalo rempah-rempah Indonesia itu Harganya mahal banget Sampai-sampai dicari oleh para pedagang dari berbagai benua Mereka malah mengartikan kalo rempah-rempah kita itu Harganya sama dengan emas Nah kalo yang ini Ini adalah gambaran dari bentuk transaksi pada masa penyejahan Belanda Ini tuh lama-lama gua bangun Indonesia sebelum kayak sekarang Sekarang tuh kayak gini Wow Ini adalah matawang Indonesia yang pernah digunakan Pada masa Hindu-Buddha Masa kerjaan Islam Lalu ada masa keragangan Masa Hindia Belanda Masa Hindia Belanda Dan masa pendudukan Jepang Masa pemerintahan Republik Indonesia Dan mata uang Indonesia yang sekarang Langsung aja keintinya Gua mau ngebahas tentang mata uang ya Tapi Tempat ini emang Gelap banget Dan gua sendirian gak ada pengunjung lain Hih Sebelum masa penyejahan Indonesia sempat memiliki mata uang daerah pada masa kerajaan Seperti contohnya kerajaan Mataram Kunung Yakni sekitar tahun 850 Masih Kerajaan ini menggunakan koin-koin emas dan perang Setelah itu masuklah kerajaan Islam Yang menggunakan uang dirhom Di Samudera Pasai Dikeluarkan oleh Sultan Malik al-Zahir Tahun 1297 hingga 1326 Selanjutnya pada masa VOC atau perdagangan Sebagian besar menggunakan mata uang dari negara lain Seperti Real dari Spanyol Dan Golden dari Belanda Yang awalnya cuma mau berdagang rempah-rempah Lama-lama mereka mau menguasai Indonesia Dalam masa penyejahan yang berlangsung Beberapa pihak asing Memeranggukan mata uang negaranya di Indonesia Seperti Golden Pada masa penyejahan Belanda Bahkan pada masa pemerintahan kolonial Jepang Mata uang Belanda ini masih digunakan Dengan nama Dejepansi Rigering Pemerintah kolonial Jepang Juga mengedarkan mata uangnya sendiri Yaitu Dainipong Teikoku Sheiho Setelah Jepang kalah pada parang dunia kedua Belanda kembali ke Indonesia Dengan membawa mata uang baru Yaitu Nika Yang membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin parah Pada tanggal 2 sampai 3 Oktober 1945 Indonesia mengeluarkan maklumat yang berisi tentang Tidak berlakunya lagi Nika Pada saat proklamasi dan diakuinya Indonesia Sebagai negara yang merdeka Pada bulan Oktober 1946 Pemerintah berhasil mencetak mata uang ORI Atau uang Republik Indonesia Agar lebih efektif lagi Pada tahun 1947 Pemerintah akhirnya memperlakukan mata uang daerah Masing-masing khusus untuk Sumatra Banten Tapanuli Dan Bandar Aceh Untuk sementara waktu dengan mengedarkan mata uang ORI Selanjutnya Pemerintah memperkenalkan mata uang bernama Rupiah Yang sampai saat ini masih berlaku Nah ini nih Ada yang masih inget gak nih Duit-duit ini nih Gope yang gambar rusa Yang mana yang gambar monyet ya Orang hutan waktu itu Nah ini nih Gambar orang hutan Pasti anak 90-an pada tau ya Siapa yang masih punya nih 25 pera Ini apa nih Oh ini Gope Wih gue masih ada ini di rumah Jadi udah tau kan Kenapa kita harus cinta Rupiah Perjuangan kita untuk punya mata uang sendiri itu Gak gampang Butuh waktu yang berabad-abad Belum lagi waktu untuk nyetak uangnya Ngirim uangnya Menggunakan pesawat Ataupun kapal Dari daerah Sabang Ke Marauke Jadi Cintailah Rupiah Mulai dari sekarang Jadi kira-kira seperti itu Sejarah Rupiah Sebelum ketemu Indonesia yang Rupiah Ada banyak banget yang lain-lainnya Semoga info yang gue berikan itu Sangat bermanfaat dan See you next time